Eh, suruh lukis, gak bisa deh. Lari duit gampang, pinter. Wih, uh, maki. Wih, uh, maki. Kita jelasin, seperti apa. Tadi dia sempat komunikasi, Nguruk? Sempat, sempat komunikasi sama saya bahwa dia ini asinnya di Rawa-Rawa. Di Rawa-Rawa, daerah, yaitu yang saya lihat di situ. Terus masuk lokasi itu karena ada tempat yang memang nyaman, seperti kerajaan dia. Karena di Rawa-Rawa dia dirasai sama sosok-sosok yang lain, sosok-sosok yang lain. Dia pengen, ibaratnya dia, aku lihat pertama sih, dia itu bertapa di situ. Bertapa di Rawa-Rawa, ingin menikahkan ilmunya, karena dia pengen ada yang disampaikan ke masyarakat, umumnya bangsa gaib. Bahwa dia, saya kuat, saya kuat, gitu. Tapi dengan kekuatan itu, dia belum mampu. Akhirnya bertapa di Rawa-Rawa. Nah, di Rawa-Rawa itu, diresai, digagu-gaguin. Ada sosok ular naga, sosok gendruwo, sosok banaspati, banyak banget lah di situ. Dan siluman-siluman itu banyak sekali yang memang ngerecokin dia. Nggak boleh dia di situ, itu siapa itu. Akhirnya dia nggak nyaman. Bukannya dia nggak berani untuk melawan mereka, tapi dia lebih baik untuk pindah lah. Nah, iyalah, di gudang itu. Makanya di gudang itu terjadi. Apa? Wab-wab-wab, beliau yang tahu pas waktu di gudang itu. Di, 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 apa, di, di mana sih? Di jendela, Bu. Iya, maksudnya, maksudnya itu apa itu? Rumah apa, pabrik apa, pabrik gimana? Ini pabriknya hanggar. Itu gede, luas. Jadi dulu beberapa pabrik itu pernah di, jadi di tempat itu. Nah, terus, ya pokoknya, udah berapa puluh tahun, itu seperti, apa ya, nggak betah mereka yang punya usaha di situ. Nggak betah, makanya sampai sekarang tuh kosong, melompong. Ya itu, yang saya lihat seperti itu memang. Jadinya pas waktu di situ, akhirnya ya, bangsa manusia kan terganggu dengan kehadiran dia juga. Padahal niatnya itu sebenarnya bukan apa-apa. Dia ingin bertapa, ingin menikahkan ilmunya. Tapi karena ilmunya sangat kuat, akhirnya kan di sekeliling pabrik itu kan akhirnya kan menjadi miliknya. Artinya, kalau orang ke situ merasa panas lah apa. Kecuali dia udah bertapa, udah selesai, dia kabur. Nah, bisa saja pabrik itu menjadi kekuatan sanggup luas, akhirnya jadi sukses. Bukan karena dia, tapi ya memang auranya. Dan juga inilah, bukan karena sosok-sosok astral. Itu, itu kek yang bisa saya sampaikan. Ya oke, mungkin, aduh, aduh ada yang cemburu. Ini repot aja di sini nih. Bikin, bikin saya apa ya. Mumpung udah di sini kali, saya, ini ada yang, tuh, 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 tuh. Aduh, 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 aduh. Eh, kamera coba ke situ tuh. Di zoom ya, kelihatan nggak? Ini ada sosok, beberapa sosok yang memang, ya, kalau dikatakan manusia itu cemburu ya. Kok saya nggak digambar? Ibaratnya kayak gitu, tapi bahasanya beda. Saya ngerasa. Flur. Tuh kan flur kan? Pasti. Tuh kan? Betul, guru. Maka, mohon izin ya, Kiprana. Guru, lanjakin gue hodam-hodamnya di sini. Beliau, Masya Allah. Ini saya, saya bawa kanvas lagi nggak? Ada kanvas lagi nggak? Saya persiapan nggak? Memang, memang kalau saya keluar, saya langsung persiapan sih. Cuman, aku nggak tahu bawa kanvas berapa. Memang kalau saya kemana-mana, pasti bawa kanvas, bawa ini semua, peralatan untuk satu saat. Oh, wadah, yaudah, saya lukis aja kayak gitu. Dan ini, Ki, maaf. Karena saya lukis sosok Astra ini yang memang hodamnya beliau, ada yang cemburu, ibaratnya kayak seperti manusia. Dan hodamnya beliau ini, sudah tadi, ya ibaratnya bisikin lah. Saya coba komunikasi seperti apa, nanti kalau memang mampu ya saya gambar. Mohon izin, mohon izin, Ki. Mudah-mudahan nggak dapat pasang. Mohon izin. Oke, Ki. Sambil saya ngopi dulu lah. Oke, ya. Ini penjelasan. Oke? Oke, para. GSP, para Kiprana. Yuk. Ngopi, 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 ngopi. Ini sosok yang saya lihat. Nggak tahu ya kalau saya lihat. Yang jelas, sosok tersebut, ini sempat buat saya khawatir, takut. Karena di depan sosok, terus disampai di belakang saya ini, sosok kocok. Sosok kocok, entah sosok kocok, entah sosok berpilangan. Yang jelas, saya diantik tengah-tengah. Nah, kamu sendiri, saya satu megang kamera, satu lagi megang senter. Jadi, udah. Saya cuma duduk manis. Karena, kalau dia datang, nggak tahu deh. Makanya saya bilang, fai, 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 Pak Risa Fiturah. Biar saya ada teman. Maksudnya, benar-benar saya takut ya. Kuatir aja. Kameran, kamu sendiri. Air yang kerasnya. Jadi, seperti itu, guys. Nah, sesuatu yang gaib, kadang memang sulit untuk kita aplikasikan ke dalam dimensi manusia atau memakunya manusia. Karena, kalau mereka menciptakan manusia aja. Kalau mereka juga menciptakan hidratan, kalau mereka juga menciptakan tempat tembuk-tembukan, dan juga manusia lain. Selain orang mereka, ada yang mencintai, ada yang namanya ikris. Nah, mereka itu sama-sama cipta Tuhan. Makanya, ada raya tiga yang diciptakan jin dan manusia, tercuali untuk beribadah pada Tuhan. Tuhannya siapa? Yang menciptakan itu semua. Allah Azza wa Zala. Gitu. Jadi, ada orang yang memang memiliki kemampuan. Dia bisa melihat, ada yang bisa merasakan aja, ada yang bisa mendengar aja, itu sudah termasuk dari cakranya musiknya. Pemberiannya dari kokoh. Gitu. Karena, apaan? Marah. Baru suruh. Kalau kalian turut di, di kamera tadi. Ustaz. Alhamdulillah, kopinya enak banget, ini dicampi-campi. Jemput, serubut, talinya, tali rambut, asup-asup, dengan lingkut. Masya Allah. Astagfirullah. Ada yang saruhnya ini. Wah, ini bukan mantra, ini guyonan. Mantra gimana itu ya, dengan kekuatan, kekuatan sumberanaturan ilmu hikmah. Ini guyonan pemirsa. Masya Allah. Enak banget kopinya Meng. Alhamdulillah. Ini, siap. Memang agak capek saya ya. Akhirnya ngopi, udah rokok, udah halam juga lah. Ini emas banget. Tadi tuh, memang sosok astral yang memang, si Luman Kadal itu, bener-bener pengen ikut Kiprana. Terus, gimana Kiprana? Nerima enggak sih sebenarnya? Ya, kalau saya sih, kalau dia bisa, ngikut, terus tunduk, sama aturan, agama saya, ya, kenapa enggak? karena kan biasanya, kalau jin, masuk muslim, biasanya dia akan, bersungguh-sungguh tuh. Beda sama manusia tuh, biasanya guru. Ada yang benar-benar, dia seutuhnya muslim, ada yang, ATP ada tuh. Terus, aturannya apa? Kalau dipadepokan sini, aturannya di agama, ya, Kiprana lah, bukan dipadepokan ya, secara umum, secara islam. Saya yang jelas, kalau saya suruh ngajarin ngaji, enggak sempat guru. Ibaratnya langsung, saya adat dulu kan ya? Saya adat dulu. Saadat enggak apa-apa deh saya deh. Betul? Nah, gangguan. Saadat saya enggak apa-apa. Tapi, yang ngajarin ngaji guru. Bisa aja. Sekarang setelah dia hatam, baru saya pinta lagi tuh. Tren dulu. Iya. Memang, Alhamdulillah, para pemirsa, di galeri saya, di galeri ada hantu di situ. Itu banyak yang anak-anak ngaji sih, TPG saya di situ. Jadi, anak-anak tuh saya pelajarin, jangan takut sama hantu. Betul. Takutlah sama yang menciptakan yang kita. Hantu itu cuma, apa sih? Bisa dikasih informasi, hantu itu seperti apa? Jadi, hantu itu, penampakan dari jin. Setan penampakan dari jin. Sedangkan setan, itu adalah sifat kejelekan. Sifat kejelekan yang dimiliki sama jin, juga yang dimiliki sama manusia. Aduh. Ini kebiasaan sih. Kadang memang hodam-hodam mesinnya masuk ke jahil. Nih, ntar, ntar, ntar. Ini bukan, bukan bercanda sih. Bukan bercanda. Bukan serius. Jadi, ini, para QSP, tadi yang, nyolek, saya itu, yang tadi hodanya Kiprana, kalau nggak salah ini. Nggak tahu. Saya masih meraba ya, karena sosoknya bukan harus, saya jelas banget bukan, cuman, dimensinya beda, cuman colekan, dan ngerasa cuman, ada bayangan. Disuruh buru-buru kali ini, kukusnya. Tadi nyolek, bisikin, kok yang dilukis cuman, dia, si Kadal ya, si Luman. Disana, dia bukan pengen, cuman, ibaratnya apa ya, sedikit, kalau manusia iri lah, cemburu lah, coba, makanya, nggak usah, lama-lama, Ki, ya, Kiprana boleh, jumpa di situ. Saya langsung, ritual, doa, dengan syariat-syariat tertentu, supaya lebih fokus, dan bisa menggambarkan, sosok-sosok, Khudam, beliau, Kiprana lewuh. Ayo, semoga lagi. Udah disiapin nih, kan, pasca. Wah, ini tim kreatifnya, tim saya, timnya Kipran, udah. Ah, amazing. Cakep banget. Duduk, duduk aja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyidu ala ilaha illallah wa asyidu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Bismillahirrahmanirrahim 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 A'udhu billahi minasyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Pokoknya saya gak ikhlas Kau gak bisa digambarin. Biar ntar kita kerjain. Gapan lagi ngerjain seniornya? Suwe, bener. Tadi saya ngeraguin loh, gambar seluman kata. Ini plek lagi. Pokoknya kedua, kita singkat. Jangan ada yang tau. Sekuruh koruruh. Sekuruh koruruh. Sekuruh koruruh. Terima kasih. 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 Astagfirullah. Astagfirullah. Terima kasih. 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 PerNAD. Terima kasih. ntar dulu ntar dulu ritual dua gelap lagi 鞋ous maqsilla Ewan merasa Allah oh Bismillah Allah 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 smash Astaghfirullah aku melihat aduh-aduh ada enggak beres dah kamu berdiri 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 berdirilah awal, awal, awal awal, awal dia jahil nih pemirsa curang nih, kiprana nih aku ngukis ternyata aku komunikasi sama kodamnya beliau ini nih yang gak jadi nih rambut-rambut api ketika saya ngukis rambut api sebelumnya sih udah diganggu ada benturan di belakang saya kaget saya kedua, sama cuma bukan di belakang ya, di depan pinggir kanan sini itu malah benturan sangat keras dan ketiga, saya ngukis yang rambut api sosok astal pendamping kiprana ketika dia terbang rambutnya berupa api tuh dari kodam itu nah, ketika saya udah duduk saya ritual, saya doa dengan ilmu-ilmu hikmah dia malu gitu loh kenapa kiprana bilang gitu cuma kiprana kiprana oh saya terus telusuri saya coba untuk untuk apa netrasi dan komunikasi tercana saya dikerjain di barang ini 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 beneran kip jahat jahat kuncinya gak tangguh tanggung eh makanya lu bilang sesama apa biskota biskota jangan saling mengganggu saling saling mendahului eh wuuh 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 udah nanti banyak yang tau iya iya Oh iya muka ini ini udah cukup dua aja belum jangan ditelusin kuro wuuh padahal belum kelahan nih baru ngelukis berapa menit tadi tuh Oke saya silahkan itu pasti penasaran lah sedikit aja sedikit sedikit aja wuh kacau sih Pranak ini gak di gak di dunia nyata gak di dunia jahid beliau gitu suka bercanda cuman kalau oh para rumah gitu singkatannya gitu ya astagfirullah ini kalau bercanda nya praktisi begitu guys saya gak kepikiran mau ngapain ternyata ngunci saya lagian jahil bukan hanya sosok-sosoknya disini yang jahil beliau sendiri juga jahil kadang ya malam-malam dia miss call ternyata saya cek telepon paginya semalam itu telepon bener wah saya komunikasi lagi ternyata pak hudganda juga bisa main hp lho uang santetnya 2008 udah bisa lewat handphone guru lewat sms apalagi hodapnya iya bener-bener memang memang ya gitulah kehidupan ala gaep memang aneh-aneh kadang sekitanya saya pulang dari perburuan ikut di mobil beras banget mobil itu ternyata pak tengok wedeh padang ikut udah udah turun 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 pas di deket kuburan ya udah hilang aja mobil enteng saya syuting di cinere padahal dekat rumah guru saya maki-maki apa tuh demik deh waktu itu yang di kira cinere pokoknya saya maki-maki guru mobil saya mogok sampai dipanggilin teknisi itu jam selesai syuting jam setengah tiga pagi saya bilang kurang ngajar gua keluar duit jadiin tapi saya gak nyangka bener-bener kalau langsung dibalas di kunci saya kaki saya gak kepikiran tapi bener loh saya dikerjain sama temen ya baru ini dikerjain berani-beraninya ini praktisi terkenal ya termasuk kaget belakang agak sakit sih cuma dia memang sengaja gak ini gak terluku aduh masuk di balas kek mau diri kenceng kan suwe eh ngomong-ngomong ilmu api cu wajarin oh iya wajarin sih apaan itu bisa itu juga punya lah pura-pura aja ngerti ya pura-pura aja ini ini pakarnya ini pakarnya masya Allah pakarnya ya kita kosong-kosong lah sekarang satu-satu dari kosong-kosong satu-satu lah oh satu-satu ya iya satu-satu habis habis satu-satu kosong-kosong 0 lagi gak ada gak ada dendam diantara kita oke ini masya Allah jadi khudam beliau yang pertama saya ilmu kes itu khudam pendamping Kiprana coba ya pakai pakai apa namanya ini udang-udang udang-udang yang warna putih ini sudah hampir 300 300 tahun lah kalau dari usianya ya ini khudam leluhur khudam leluhur memang saya lihat Kiprana ini memang spiritual yang dari pesantren jadi leluhur-leluhurnya itu saya lihat punya zaman Belanda kali ya itu iya zaman Belanda lah itu beliau punya leluhur seorang Kiai yang masjur waktu itu yang keilmuan diturunin ke Kiprana dan ini sosoknya sosok ini lebih apa mengasih informasi atau apa nilai-nilai sariyah ke agama contohnya ibadah sholat seluruh dikir kayak gitu jadi Kiprana ini bener memang ketika saya soting sama beliau di salah satu acara di TV atau di talk show dan macem-macemnya itu gak pernah lihat ninggalin sholat kalau saya oke sholat dia udah buntu duluan udah buntu duluan sama istrinya juga rajin masalah subhanallah saya kagum sama beliau bener demi Allah saya ngomong demi Allah ternyata rajin sholatnya nah ini salah satu ini salah satu khuddam pendamping yang memang untuk ngasih ngasih apalah nama edukasi untuk pembelajaran agama nah itu insyaallah ibadahnya kuat dan yang satu ini khuddam dari keilmuan seperti pangeran dia ada tahta kerajaan ini kan ada pangkatnya nah ini dan ini selendang itu kalau itu kayak kerajaan gitu loh cuman belum sempurna lakian dikangguin sih kalau gak dikangguin itu loh gue sana subhanallah sempurna banget bodo amat begini aja biar penasaran ini pakai selendang emas kayak kerajaan dan ini pakai berjawara jadi campur kayak kerajaan juga pengabdi apa namanya kekuatan supranatural sangat sangat luar sangat luar biasa kekuatan keilmuannya nah ini khuddam ini bisa membantu kiprana untuk mungkin ya bisa untuk pengobatan untuk menetarisi dan kekuatan kekuatan yang lain untuk membentengi dia gitu dan khuddam ini lebih dekat banget dekat banget dan yang terakhir sebenarnya bukan hanya tiga banyak cuman aku lebih fokus ke yang apa yang lebih hadir ya disini lebih hadir ini kalau saya gambarin nanti karena beliau gak mau di di apa ya di kupas tuntas tentang keberadaan khuddamnya jadi rambut api itu panjang banget kalau di peranakan segini nih kalau ini gak sampai kaki sampai kaki sampai kemana ya sampai sampai satu meter ke meter lagi makanya kalau saya lihat mungkin berantem yang negatif aku melihat itu aura energinya seperti api itu perwujudan manifestasi daripada kudam berambut api dan semua itu positif untuk memberantas negatif negatif yang ada di mungkin lingkungan atau di rumah atau yang dia punya acara dan kudam-kudam yang lain banyak sekali termasuk ada perempuan yang belum sempat gajah gambar perempuan cantik itu juga dari dari ritual apa ritual ya ya mas cuman satu lagi tambah jadi udah berpuluh-puluh beratur-ratus tambah manusia siluman kadal dan insyaallah dia juga nanti akan ngikutin kipranat dengan ketentuan ketentuan kalau saya komunikasi tadi sih beliau yang siluman itu ingin impar apa-apa ya kalau dia bukan memeluk agama esan dia akan akan baik tapi siapa tahu nanti nama kipranat bisa apalah oke coba lupisannya sini yang ini saya kupas dikit ya ini sosoknya para kipranat para KPL di sosoknya tadi jadi malam ini saya dapet dua kanvas dan beberapa lukisan di sini beberapa sosok ini semua yang ngikutin kiprana ada kodam pendamping ada kodam leluhur ada kodam keilmuan ada kodam tirakat dan sebagainya banyak sekali belum kodam-kodam yang lain misalnya nih benda 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 pusaka terus banyak lah masya Allah mudah lah capek saya gak membakas capek tiga hari pun gak kelar kita kupas nih kalau kiprana ini oke jangan lupa subscribe Gusolepati bener ya betul Gusolepati ya di akun tuh jangan lupa subscribe kiprana lewu oke kiprana lewu wah itu nah udah jutaan kak lah semua kan dari nol guru ya siap siap saya bikin youtube itu juga dari ini beliau guru katanya ngambil saya kadang aku malah dipanggil guru-guru mulu saya guru bikin pokoknya harus bikin youtube baru disitu cara tergugah langsung paginya saya bikin ya asal-asalan aja yang penting udah pokoknya bikin aja ini dari inisiatif dari beliau ini yaudah saya ikutin aja udah lah alhamdulillah ya lillah ita'ala aja ya udah berapa ribu alhamdulillah ya sudah hampir 4 ribu lah 4 ribu baru 3 bulan berarti sudah lewatin pasnya itu udah alhamdulillah siapa tahu nanti ada udah stasiun tv yang memang kita berdua lah amin baik itu bisa kolaborasi terus kolab terus di tv nasional yang memang wah ditunggu-tunggu pastilah apalagi nih penggemar lagi prana nih masalah subhanallah sama penggemar banyak lah saya kan junior junior aja begitu masalah kalau senior gimana itu masalah kalau ada kesan-kesan untuk para semua pemirsa seperti kita saksikan bersama ya mungkin yang kita lihat di tv mungkin kita berpikir ah rekayasa masa sih apa namanya orang lukis ditutup bisa ngeliat ini saya buktikan langsung karena saya pernah beberapa kali bintang tamu sama beliau terus di acara yang sama program yang sama ya kan kita jadi hostnya host beberapa ya terus jadi seperti ini memang ada orang yang memiliki kemampuan-kemampuan di luar akal lo bukan lo itu menciptakan enggak hanya fisik yang ada di diri kita tetapi ada hati ada jantung ada pikiran-pikiran yang bisa membuat sesuatu menjadi lebih bermakna karena semuanya itu dari siapa dari Allah bukan dari jen bukan dari setan betul gitu loh jadi kalaupun ada orang misalkan melakukan kirakat melakukan ritual pada dasarnya mereka itu niatnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan betul kenapa saya bilang seperti itu buktinya apa nabi kita nabi besar kita Muhammad salallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama itu di gua di gua hiro di gua hiro tempat yang korotasinya itu kotor banyak kotoran betul gak guru artinya apa disini disilikkan pesan kita berdoa bisa dimanapun bahkan kita mau masuk WC pun kita disunahkan untuk membaca doa keluar WC pun kita disunahkan membaca doa memang perbedaannya kalau kita berdoa pada saat kita mau masuk WC kita tidak boleh mengucapkan harus di dalam hati karena diharamkan itu membaca ayat-ayat di dalam WC artinya seperti itu kita bisa berdoa dimana aja buktinya apa wali songhu aja menyebarkan agama Islam itu diam dari satu daerah ke daerah yang lain kan belum tentu mereka itu langsung bisa mendapatkan rumah mereka bertuduh bertuduh di gua di hutan dan lain sebagainya untuk apa untuk menyebarkan agamanya Allah jadi kita tidak boleh memandang orang-orang yang melakukan ritual tirakat konteksnya sirik konteksnya musrik karena musriknya seseorang siriknya seseorang hanya Allah yang tahu contoh orang lagi berjiarah dua orang yang satu mendoakan almarhum kepada Allah ya Allah berikan syafaat agar almarhum diberikan kuburan yang lapang diampuni segala dosa-dosanya diberikan ketenangan dan diberikan surga yang satu lagi meminta kepada almarhum yang sudah meninggal hei si pulan saya mau mau begini mau meminta ini mau meminta itu nah sirik yang satu jatuhnya sudah bukan sekedar sirik tetapi musrik nah siriknya musrik seseorang pada saat misalkan saya melihat itu orang jarah kita gak pernah tahu apa yang ada di dalam hati satu orang ini yang tahu hanya dirinya dan Allah jadi mulai sekarang kita harus pinter wawasan kenapa praktisi itu mungkin terkenal di era sekarang ya guru dulu mungkin istilahnya dukun dukun itu adalah pengobat pengobat yang mengobati penyembuh Allah jadi dukun paranormal praktisi atau apapun kan dulu gak ada dokter dulu gak ada mantri gak ada suster gak ada bidan ya sebutannya seperti itu pengobat orang yang membantu mengobati dan memintanya juga kepada Allah bukan kepada jin dan zetan kecuali konteksnya siriknya misalkan dia andai kata dia bakar dupa bakar buhur bakar menyan terus nawaitunya itu untuk memanggil jin untuk menambah kesaktian nah itulah sirik tapi kan tetap kita tidak bisa melihat karena yang bisa melihat Allah karena itu dari nawaitu yang dia lakukan bukan dari hanya perbuatannya aja mungkin itu aja guru karena lebihnya mohon dimaafkan guru ya intinya kan di Quran harus dijelaskan tidak akan aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah itu aja sebenarnya kadang kelakuan manusia kan memang ya ada yang manusia ada yang baik ada yang jahat jin juga sama gitu intinya apa kita baik sesama manusia baik sesama manusia dan makhluk makhluk di Islam sendiri kan Islam itu rahmatan lil'alamin merahmatin segala umat semua yang di dunia termasuk tumbuh-tumbuhan hewan air gunung laut ya semua diberikan rahmat oleh agama Islam makanya kita gak boleh menyelebaikan satu sama lain apalagi menghina apalagi terus menunjuk kamu musrik kamu sirik kamu bahkan kamu kafir belum tentu yang ditunjuk itu jelek karena sejatinya hati manusia yang tahu hanya Allah gitu itu aja sih ini cuman pembakasan tentang masalah cin banyak sekali kalau kita bahkan sebenarnya next lah next nanti ini semua jadikan walaupun ya lukisan ini hanya sebuah apa ya klise artinya sebuah visual dan apa yang memang terjadi anggap itu sebuah hiburan tetapi jangan cuma sekedar hiburan jadikan tuntunan apa yang kalian tonton kalau yang bermanfaat kalian ambil yang jeleknya jangan kalian ambil betul karena seperti saya sampai kita ini panc normal kadang parah kadang normal kalau lagi parah ya gitu bukan untuk di uji coba bukan untuk disombong sombongkan tetap bercanda kita seperti ini gitu loh mungkin kalau misalkan saya sebagai apa namanya ustaz bercandanya dalil-dalilan karena saya bukan ustaz jadi apa yang saya bisa ya jadikan itu sebagai hiburan aja bukan sebagai tontonan untuk menyombongkan kemampuan seseorang bukan karena setiap manusia ada kekurangan ada kelebihan ya mungkin tip-tip aja Ki untuk mengantisipasi supaya kita tidak diganggu oleh sosok-sosok astral yang memang negatif kemanapun ya aktivitas kita apapun kita awali dengan doa karena doa'u silahul mu'minin doa adalah senjata bagi orang-orang mu'min wa'imadudin dan tiang agama wa nur sama wati wal al dan cahaya langit dan bumi dari tidur kita bangun ya kalau yang agama islam kita langsung bersuci wudhu sholat kita udah niatnya dengan doa itu dan aktivitas itu kita awali dengan basmalah dengan doa juga lagi apapun pekerjaan kita ya kita mau ke kantor mau ke pasar mau aktivitas apapun lah ya hadirkan ya doa kita mohon pada Allah Bismillah tawak kaltu ala Allahi la hawla wa la quwata ila billahi alaih insya Allah kita selamat dari apapun gangguannya untuk itu jangan lupa subscribe channelnya Gus Solekati dan kiprana malamu gak usah dipromosiin lah oke thank you tunjukkan eksistensi kalian hadir ini selalu bikin orang penasaran hadir bahkan dituru-turu ada sekarang ada wujud wah ada wujud kita mbak kok kata hadir itu saya tarik dari salah satu station tv jangan pernah pakai ini lagi karena ya segala selalu padahal kata wujud pun sudah saya mainkan dari 11 tahun yang lalu setapa kali masih dinilain bilo selalu membuat sensasi subhanallah oke tapi sensasi yang positif dong bagus lah oke sudah jam berapa coba mau subuh udah mau subuh nih sebentar lagi kita insyaallah nanti sholat kalau bisa berjamaah karena jamaah itu sangat luar biasa nih matnya alhamdulillah saya informasi saja kepada teman-teman kayak yang mau yang mau istighosah saya buka di masjid saya almuhajirin di Tangerang setiap ahad saya itu ada acara istighosah dan alhamdulillah ratusan bahkan sampai mau ini lah banyak banget pokoknya hampir sampai sana gak usah takutnya takabur dan itu istighosah berdoa bersama zikir ingat kepada Allah insyaallah itu menambah keimaran kita menambah ingat kita kepada Allah S.W.T. terus karena kita menekatkan diri kepada Allah S.W.T. ala bidhikrilahi tadma'indul kulub hanya dengan zikir insyaallah hati kita akan menjadi tenang Hai Oke thank you siap sama-sama guru sukses lalu sukses Subhanallah eh jangan lupa saksikan channelnya Gus Soleh Pati dan kipranalewu kalau kalian pencintaan misteri tunjukkan eksistensi kalian hadir yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai